yang 52,4,5 M saya pikir saya diundang untuk menjarakan yang 50 juta terus terang, saya berdebat dari mana angka ini bisa dapat mohon maaf Pak, saya sendiri dari pihak saya bukan teknik ya tapi saya melalui prosedur saya melalui prosedur tidak bisa dijawab, oh angka begini ada alat apa Pak? mendeteksi kita masukkan alat begini, bisa terbaca sampai 2010 saya bilang, Tuk kalau bisa membaca 2010, Mama Lorin saja tidak bisa sanggup Mama Lorin ya sedangkan alat untuk tes itu harus dikaliberasi Pak, sekali saya tahu benar tidak dikaliberasi alat Pak itu kedua, kita dipanggil terus dipanggil terus, terus kita telepon Bapak ini, Bapak Surihano katanya, Siti itu mungkin palsu, kita buat itu berita acara yang memasang berita acara semua alat-alat di pabrik adalah PLN saya bisa nanti saya kopikan sama kawan-kawan siapa yang memasak itu pertama Pak Purba ada, Pak Jamba ada Pak Iwan Sematupang ada rekanan yang dibuat adalah CPUT Rahman dibuat disitu bahwa Siti error 42,8 ya Pak ya saya pun tidak tahu dari mana errornya itu 42 itulah period hotel pertama period hotel kedua, tidak tahu saya berapa errornya itu 4,54 saya dipanggil saya berhadapan bagaimana ini, begini-begini terus menghilang, kita telepon pun ini SMS daripada Pak Tris Hartanto saya suruh, saya mau datang Pak menjumpai Bapak bersama LPKSM dikiranya LSM LPKSM itu lembaga pendudukan konsumen silakan Pak, sebagai antisipasi saya sudah koordinasi dengan Kapolos dan Pak Timbul Gejari hebat kali hebat kali ada surah sama kami datang lagi ke Medan batal lagi, ke bulan yang mereka itu Pak Baris saya buka-buka saja Pak Baris, saya ingat baru diarahkan ke Medan pada saat pertama saya tunjukkan penanda, sampai sekarang itu belum dibalas PLN surat kami penanda PLN itu melaksanakan P2TL atau Pemirsa Negar itu sampai sekarang bisa dijawab masih bisa dijawab Bapak suratnya bisa Bapak jawab suratnya itu tidak, ini Pak Warto bisa Bapak jawab suratnya itu penanda Bapak Pemirsa Negar itu tidak, ini PLN Pak penanda pribadi dalam pribadi penanda konfirmasi Bapak sebenarnya apa yang terjadi dengan dengan penubakan kami dengan pembayaran denda itu apa yang terjadi kenapa sampai terjadi itu saya dipanggil ke apa BPDAN Pak Kepulauan Pak Aspen itu Pak Dian dibilangnya bahwa surat kami ini palsu Pak Ruk Ruk